Wali Kota Fasa hadiri dan membuka kegiatan peringatan Hari Kartini ke-145 Tahun 2023. Dalam kegiatan ini juga diadakan lomba yang diikuti oleh para kepala OPD dan camat Kota Jambi dengan memakai baju adat dari berbagai daerah. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Dan pemirsa Berita Jek TV juga dapat diakses melalui Youtube resmi Jek TV dan jaring media sosial di bawah ini. Terus berbaharui informasi Anda melalui seluruh berita resmi Jek TV. Akhir kata saya Hamida Rizky pamit undur diri. Sampai jumpa Jek TV Inspirasi Kita. Wali Kota Jambi, Syarif Asyah hadiri dan membuka kegiatan peringatan Hari Kartini ke-145 Tahun 2023 oleh Pemkot Jambi. Didampingi Ketua TPPKK Kota Jambi. Kegiatan ini dilaksanakan di Aula Geria Mayang, Rumah Dinas Wali Kota, Rabu 24 Mei 2023. Kegiatan yang diadakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi juga turut dihadiri oleh Sekda Kota Jambi, Ketua DPW Kota Jambi, Direktur Bank 9 Jambi, Direktur Rumah Sakit Abdul Manap, serta para kepala OPD dan camat yang menjadi peserta lomba dengan memakai baju adat dari berbagai daerah. Dalam sambutannya, Wali Kota Pasca berharap para perempuan dapat menjadikan Ibu Kartini sebagai contoh untuk menjadi perempuan hebat dan tangguh. Selain itu, kedepannya kegiatan ini diharapkan bisa diadakan. Tahun ini memang sengaja kami menampilkan Nusantara. Jadi semua kepala OPD, camat, kemudian BUMD itu menggunakan pakaian adat Nusantara yang ada di Indonesia ini. Kemudian hal ini menjadi perkat bahwasannya Kota Jambi ini adalah kota yang pluralisme, yang tidak hanya terbentuk oleh satu suku, satu agama, tetapi berbagai macam suku dan beragam keagaman. Kemudian hal ini menjadikan perkat, menjadi kesatuan yang kompak bagi seluruh masyarakat di Kota Jambi. Selamat memberingati harikat ini yang ke-145. Terima kasih telah menonton!